Intro Intro Ayo urang kembang Ntar emang Ntar emang Semalam meronda emang Hei mus berang yuh Iya Dulu ada ntar saya nyusul Ayo urang ntar ik setihulanya Ya iya ntar nyusul nyusul Bentar yuh lor 5 menit lagi yuh Aku habis begadang lor Hei Udah siang mas Amali tidur Kerjain Sina Sina Dulu Bangun Dulu Iya tesi Tesi dia Iya 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 Mau sedap malamnya Dulu Tengケ apparently Ketaku lor Fernand Zulu Ya iya 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 Ambilin 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 Arab LEDs Kataku lor, tak kira teh sindi, tapi kok nyeremin. Eh, merinding jadinya. Ngantukku jadi hilang lor, langsung seger. Yowislah, aku panen bunga sedap malam woy. Di daerah Garut, Jawa Barat, ada kebun sedap malam yang cukup luas lor. Lur, kebetulan hari ini waktunya panen setelah 4 bulan masa tanam. Cara panennya seperti iki lor, tinggal tarik tangkai bunganya sampai terlepas dari rumput tanamannya. Biasanya sih, dalam satu rumpun terdapat 3 sampai 5 tangkai bunga sedap malam. Oh iyo lor, sedap malam bukan berasal dari Indonesia lor, lor. Melainkan dari Meksiko. Bisa ada di Indonesia karena dibawa masuk oleh masyarakat Eropa dan Tiongkok. Lor, udah pernah nyium aroma bunga sedap malam? Kalau siang hari bolong begini mah, gak ada aroma yang tercium. Soalnya, bunga ini cuma mengeluarkan aroma wangi pada malam hari. Lopak bunga ini juga mekarnya di malam hari lor. Terima kasih telah menonton! Bunga sedap malam emang termasuk jenis bunga yang bisa dimakan. Tapi aku gak pernah tahu ada orang makan bunga sedap malam yang mentah. Biasanya sih harus dimasak dulu lor. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam mulai gua kurang. Sampai malam capital. orang gondol mana ada siang bolong gini hantu makanya jangan tidur mulu ah oh teh sindi tuh ngaku-nakutin aja kira sehatan beneran lagi makan kembang enak tau nih makanya jangan tidur mulu udah siang gondol jadinya kan di jahilin tuh kan lagi kan teh kembang sudah malam banyak butuh apa sih teh ngelaper mau masak bikin kue balok mau dimasak oh udah deh yuk aku panggilin emang ya teh sindi kalau udah jahil kebangetan deh yaudah ayolah teh emang teh sindi udah niat bikin kue balok ya semua bahan udah disiapin dari tepung terigu telur bebek gula pasir mentega yang sudah dicairkan susu cair sampai tepung mesin nah komplit aku dan teh sindi wih siap masak bersama iki lor nah yang dipakai hanya bagian bunganya saja yuk tangkainya nggak dipakai jangan lupa cuci bunga sedap malamnya dulu yuk dari bunga yang sudah bersih tapi hanya bagian kelopaknya yang dipakai kelopak bunga sedap malam ini ada yang diulek ada juga yang diiris tipis seperti iki lor teh ya dulu ini udah diiris-iris ini teh apa yang bisa dibantu lagi teh nah bikin selainya dulu dari bunganya pake ini pakai gula iya sama ini ya aku bikin dulu ya teh siap aku bikin adonan ya dulu tenang teh aku wis biasa bikin selai langkah-langkahnya wis apalaku lor dari mulai tuangkan air lalu ditambah gula pasir masak sambil diaduk biar cepat larut gulanya kalau sudah larut baru masukkan irisan kelopak bunga sedap malam dari selai buah sampai selai bunga si gundu wis kata bikinnya lor sudah mendidih nih lor supaya lebih kental tambahkan tepung maizena secukupnya yuk langsung aduk biar nggak gumpal sesuai dengan selera aku lor suka makanan berwarna aku mau kasih pasta makanan ke selainya ah ku jamin bakal makin menghiurkan kue balok sedap malamnya lihat aja nanti yuk sementara aku bikin selai teh sindi bikin adonan kue baloknya spesial nih lor pakai telur bebek tiga lagi kalau pakai telur bebek kita rasa kue jadi lebih gurih enak dan teksturnya lebih lembut setelah vanili dan gula pasir masuk aduk sampai mengembang yuk tepung terigu sudah bisa masuk ke adonan nih mentega cair jadi bahan selanjutnya yang dituang ke adonan bunga sedap malam paling akhir masuk ke adonan yuk adonan kue balok yang ini betul-betul istimewa lor dulunya kue balok jadi santapan sehari-harinya orang Belanda yang tinggal di Bandung lor lor sampai akhirnya jadi menu sarapan favorit orang Bandung di tahun 50an dulu udah beres bikin selainnya udah teh wah udah lah aku aja yang ngelanjutin oh iya iya ya makasih du yuk lanjut matangkan adonannya sebelum adonan dituang pastikan cetakannya sudah panas yuk sebelumnya juga harus diolesi margarin yuk mematangkan adonan kue balok harus ekstra sabar lor supaya cita rasa bakar yang khas dan kuat bisa didapet agar merata matangnya bagian atas cetakan ditaruh arang panas dengan begini sumber panasnya bukan cuma dari bagian bawah tapi juga atas eh tapi ada juga loh yang suka makan kue balok yang setengah mateng ayo ngaku aja lor hehehehe kalau aku yuk sukanya yang matang sempurna luar dalem seperti iki lor dan ini dia kue balok sedap malam jangan lupa kucurin selai sedap malam diatasnya aku gak sabar banget buat icip-icip lor langsung aku ambil yuk teh yummy banget lor begitu digigit aroma sedap malamnya langsung berkumpul di dalam mulut begitu dikunyah masih terasa tekstur bunga sedap malamnya kenyes kenyes enak epol lor tak abisin yuk teh kue baloknya hehehehe hehehehe hehehe waduh kok malah aku sadar nih was hehehe hehehe se liewis yuk